Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan Kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan Yang kemarin diundang di masjid UGM, Universitas Gajah Mada Menariknya teman-teman Kehadiran Pak Anies disana Disambut ribuan jamaah Yang meneriakan Anies Presiden, Anies Presiden Ini sambutan Yang luar biasa teman-teman Yang diterima oleh Pak Anies Baswedan Nah kalau kita melihat Background Pak Anies Baswedan Beliau juga alumni UGM teman-teman Jadi beliau pernah kuliah disana Dan pada waktu mahasiswa Beliau itu sering Mengundang penceramah-penceramah Untuk hadir di UGM Nah sekarang Pak Anies malah diundang oleh Juniornya di UGM Lalu bagaimana teman-teman Tanggapan Pak Anies ketika Mendapat teriakan-teriakan Seperti itu Anies Presiden, Anies Presiden Padahal Pak Anies Saat ini masih menjadi Gubernur DKI Jakarta Bagaimana Pak Anies Menyikap itu Nah lebih jelasnya Coba kita baca Berita yang satu ini Kita baca berita Dari kumparan news Teriakan Anies Presiden Menggema di masjid UGM Respon Tuntaskan Jakarta dulu Teriakan Anies Presiden Menggema di Yogyakarta Teriakan itu terdengar Dalam rangkaian momen Sang Gubernur DKI Jakarta Menyampaikan ceramah terawih Di masjid kampus UGM Yogyakarta Pada Kamis 7 April Saat Anies ceramah Diperkirakan ribuan jemaah hadir Teriakan tersebut terdengar Saat Anies datang Setelah ceramah Teriakan serupa kembali terdengar Dari kerumunan jemaah Mereka pun terlihat Menghampiri Anies Sepanjang perjalanan Dari masjid menuju ruang transit Teriakan Presiden Berulang kali Menggema Presiden-Presiden Pak Anies Kata jemaah Sambil mengikuti Anies Ada pun saat ceramah Anies menyampaikan Tentang kiat-kiat Mengelola DKI Jakarta Tema ceramah yang disedorkan Panitia Maskam UGM Kepadanya adalah Menjadi manusia Benilai Menyongsong Indonesia Memimpin Dunia 2045 Setelah disambut Teriakan Presiden Dan berceramah Lantunan solawat pun Terdengar mengiringi Langkah pulang Anies Dari masjid kampus UGM Kepada wartawan Anies mengungkapkan Merasa momen Di masjid kampus UGM Ini seperti Nostalgia Dahulu dirinya Merupakan bagian Yang mengundang Pembicara Ketika masih Sebagai mahasiswa Dulu saya Bagian mengundang Pembicara untuk datang Sekarang Saya bagian diundang Saya senang sekali Bisa kembali ke kampus Dan insya Allah Berkah malam ini Kata Anies Anies menyatakan Sangat senang Dengan antusiasme Jemaah masjid UGM tersebut Dia juga senang Bisa kembali ke kampusnya Ini karena Bisa bersilaturahmi Dengan mahasiswa Anies dulu Menimba ilmu Di fakultas Ekonomi UGM Dan pernah juga Menjabat Ketum Senat Mahasiswa UGM Ini bukan sekedar kampus Tempat belajar Bidang ilmu Tapi kampus Pelajaran hidup Dan bekal-bekal Untuk berbagai aspek Yang sekarang Saya rasakan Di Jakarta Pembelajaran Yang banyak Di tempat ini Dan saya bersyukur Kembali di tempat ini Ucap Anies Baswedan Saya terima kasih Kepada adik-adik mahasiswa Yang hadir Yang ikut Menyambung Selaturahmi Itu Dan Semangat dari mahasiswa Semangat tinggi Terus dijaga Dan insya Allah Mereka menjadi pemimpin Di masa yang akan datang Tampaknya sambil Meninggalkan lokasi Coba kita Lihat teman-teman Video Sambutan Dari Jamaah Kepada Pak Anies Baswedan Nah itu teman-teman Luar biasa Sambutan Jamaah Kepada Pak Anies Baswedan Yang mana Banyak Jamaah Ingin mendekat Kepada Pak Anies Hanya sekedar Untuk jabat tangan Dan teriakan-teriakan Itu menggema Yaitu Presiden 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 Luar biasa Teman-teman Pak Anies Baswedan Oke kita lanjut Dalam ceramahnya Anies sempat Menyinggung soal Masa jabatan Yang akan habis Sebentar lagi Anies mengatakan Masa jabatannya Akan habis Karena tidak ada Perpanjangan Alhamdulillah Lima tahun Saya sudah masuk Lima tahun Lima bulan lagi Pensiun Tidak ada Perpanjangan Soalnya Kata Anies Perkataan Anies Pun disambut Tepuk tangan Oleh para Jamaah Kenapa Tepuk tangan Tanya Anies Ya Jadi saya Bulan Oktober Besok Kalau tidak ada Halangan Tidak ada perubahan Itu selesai Jabatan Gubernur Katanya Anies mengklaim Bahwa Empat setengah Tahun Ini telah Dijalani Dengan membangun Ketenangan Dan keterduan Menurutnya Pekerjaan membangun Rasa ketenangan Ini tidak bisa Diekspos Atau difoto Mantan mendekbut itu Mencotohkan Kasus kebakaran Menurut Anies Orang yang bekerja Mencegah kebakaran Tidak dilihat Sebagai pahlawan Namun mereka Yang memadamkan Kebakaran Itulah Yang dianggap Pahlawan Luar biasa Teman-teman Logika yang disampaikan Pak Anies Soal teriakan Presiden Anies mengaku Masih ingin fokus Dengan tugasnya Saat ini Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dia juga Mengapresiasi Sambutan hangat Dari masyarakat Piele Jawab Saya senang Atas apresiasi Teman-teman disini Dan itu adalah Apresiasi Untuk masyarakat Jakarta Juga pokoknya Saya tuntaskan Jakarta dulu Kata Anies Kepada wartawan Di lokasi Kamis 7 April Anies menuturkan Akan memutuskan Langkah ke depan Setelah tugasnya Di Jakarta Selesai Nanti sudah Oktobernya Selesai Kalau sekarang Aku isih Nyambut gawe Mas Aku nangkene Saya masih Bekerja Saya di Sini Jakarta Imbuhnya Nah itu Teman-teman Sambutan Hangat Menurut Pak Anies Ketika Warga Masyarakat Yogyakarta Atau Jamaah Majid UGM Memberiakan Teriakan Teriakan Anies Presiden Anies Presiden Pak Anies Mengapresiasi Samputan Dari Jamaah Itu Teman-teman Tetapi Pak Anies Juga menyampaikan Bahwa Dirinya Belum memutuskan Terkait Itu Terkait Presiden 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 Kenapa Karena Pak Anies Saat ini Masih bekerja Sebagai Gubernur DKI Jakarta Dia akan Menuntaskan Tugasnya Sampai 5 bulan Kedepan Karena 5 bulan Oktober Teman-teman Itu memang Sudah Selesai Masa Jabatan Pak Anies Paswidan Dan Yang penting Teman-teman Tidak ada Masa Perpanjangan Jabatan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Konsisten Bahwa Jabatan Gubernur DKI Jakarta Adalah 5 tahun Maka Dia Selesaikan 5 tahun Tidak ada Wacana-wacana Perpanjangan Masa Jabatan Dan Ini Teman-teman Diapresiasi Mendapatkan Aplos Tepuk tangan Dari Para Jamaah Beda Dengan Yang Hari-hari Ini Dipersoalkan Mahasiswa Teman-teman Mahasiswa Melakukan Protes Menolak Perpanjangan Masa Jabatan Tapi Tapi Pak Anies Tidak ada Niatan Wacana-wacana Seperti itu Beliau Bekerja Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya Kalau Diamanatkan 5 tahun Ya 5 tahun Selesai Tidak ada Masa-masa Perpanjangan Dan sebagainya Nah teman-teman Kalau kita Melihat Pak Anies Basmedan Ini Luar biasa Eforia Masyarakat Sangat Baik Ketika Pak Anies Datang Ke suatu tempat Jadi Pak Anies Datang Ke suatu tempat Ini selalu Disambut Itu Teman-teman Pak Anies Presiden Pak Anies Presiden Ini Menunjukkan Bahwa Masyarakat Mencintai Pak Anies Masyarakat Menginginkan Perubahan Artinya Perubahan Yang lebih Baik Apabila Pak Anies Menjadi Presiden Tentu Beliau Akan Mengutamakan Kepentingan Masyarakat Rakyat Indonesia Itu Harapan Kita Teman-teman Sebagaimana Pak Anies Mengurus Jakarta Dan Ini Saya pikir Pengalaman Yang luar biasa Untuk Pak Anies Basvidan Jadi Dimana-mana Disambut Meriah Dari Para Jamaah Dari Pendukungnya Untuk Pak Anies Bisa Maju Di 2024 Harapan Kita Tentu Bagaimana Pak Anies Nanti Bisa Menjadi Presiden Di 2024 Itu Harapan Teman-teman Karena Untuk Menuju Kesana Itu Juga Tidak Mudah Untuk Menjadi Sarat Calon Presiden Wakil Presiden Itu Harus Mendapatkan Suara 20% Itu Karena PT-nya Masih Seperti Itu Presidensial Threshold Masih 20% Itu Yang Harus Didapatkan Lepah Anies Basvidan Kalau Tidak Mendapatkan 20% Sangat Sulit Pak Anies Untuk Menuju Calon Presiden Karena Itu Memang Harus Ada Koalisi Partai-partai Politik Yang Bisa Mengusung Pak Anies Basvidan Dan Yang Terutama Adalah Siapa Calon Wakil Presiden Kemarin Kita Sudah Melihat Duet Pasangan Anies Ahaye Ternyata Ini Menurut SMRC Teman-teman Ini Berperluang Menang Di Pilpres 2024 Ini Salah Satu Analisa Yang Dilakukan SMRC Saiful Mujani Reset And Consulting Itu Teman-teman Mengenai Pak Anies Basvidan Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukas Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima